Terima kasih. Di bawah lindungan Allah, taufik dan hidayahnya. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur karena kita masih bisa bertemu mudah-mudahan dalam suatu majlis yang mendatangkan ketenangan, yang diberikan rahmat dan kasih sayang, serta dikelilingi oleh para malaikatnya. Dan mudah-mudahan menambah iman, menambah catatan amal kebaikan kita. Amin. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Kepada para istri, anak keturunan, cucu dan cicitnya, para sahabat yang senantiasa setia berjuang, berjihad bersamanya, dan para tabi'in yang mengikuti mereka dan seluruh komuslimi dan muslimat yang setia di atas jalan Nabi dan menegakkan sunnah-sunnahnya. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kita masih berkaitan dengan masalah muqaddimatil hijrah. Masih persiapan-persiapan menuju hijrah Nabi Kemal Dina. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang bay'atul akabah yang pertama. Yaitu bay'atul akabah yang pertama yang menghasilkan diantaranya adalah mereka berjanji akan mengikuti Nabi SAW. Wassalam tidak menyukutukannya, tidak mencuri, tidak mengutus selatu rahim, dan tidak berzinah, tidak berbohong, dan seterusnya. Kemudian, setelah itu, mereka akhirnya mendapatkan pembimbingan dari utusan atau da'i-da'i yang dikirim oleh Nabi SAW ke Yathrib. Namanya sebelum dihijrahkan, namanya masih Yathrib. Yang dihuni oleh tiga etnis utama. Yang pertama adalah kaum Khazraj. Yang kedua, Aus. Dan yang ketiga adalah ada orang-orang Yahudi. yang hijrah ke Yathrib dengan harapan mereka mendapatkan, mereka berharap bahwa Nabi akhir zaman itu diambil dari Bani Israel. Subhanallah. Mereka selalu menolak para Nabi. Tapi ketika ada berita Nabi akan datang lagi, mereka tetap berharap dari keturunan mereka. Bani Israel itu, sampai mereka membunuh Nabi. Tetapi tetap juga ingin, karena memang obsesi berkuasanya itu sangat tinggi. Sampai hari ini, Yahudi tetap punya obsesi tinggi untuk menguasai dunia ini. Makanya mereka mendekati negara-negara dikuasa, dan mereka di sana berkuasa sesuai dengan yang, kemampuan yang mereka miliki, khususnya di bidang politik dan ekonomi. Kau muslimin yang muslimat, diramati Allah SWT. Kemudian kita lanjutkan, setelah berlalunya bi'atul akabah yang pertama, maka tahun berikutnya diiringi dengan bi'atul akabah yang kedua. Karena hasil bi'atul akabah, tentu semakin banyak orang yang masuk Islam. Seperti yang direwatkan oleh Jabir bin Abdillah, Jabir bin Abdillah, Ibn Amr, Ibn Haram, Al-Ansari radiyallahu ta'ala hu'an, Al-Ansari radiyallahu ta'ala hu'an, Mereka, Jabir radiyallahu ta'ala hu'an berawetkan oleh Imam Ahmad, kemudian, Al-Bazzar, Ibn Hibban, Al-Bihaki, Al-Hakim Anishaburi, dan Al-Azraqi dan Al-Akhbar, Mekah dan lain-lainnya. Dengan sadat, Yau Hasan, kala Jabir bin Abdillah, berkata, Jabir bin Abdillah radiyallahu ta'ala hu'an, Makata Rasulullah, Rasulullah s.a.w. bimakkata ashrasinin, yadba'un nasa fimanazilihim. Nabi tinggal di Makkah berda'wah selama sepuluh tahun. Labanya, dia bercerita sampai tahun ke-10 ke-Nabiyah. Karena pada tahun itulah akan terjadi peristiwa bayatul akabah ini. Yadba'un nasa fimanazilihim. Yang senantiasa mengikuti kedatangan orang di tempat-tempat mereka tinggal. Maksudnya, ketika tamu-tamu dari luar Mekah, di musim-musim haji, atau di musim-musim pasaraya, seperti Ukaz dan Zil Majaz, Nabi mengikuti mereka. Datang ke tempat-tempat mereka tinggal. Datang ke tempat-tempat mereka berkemah. Karena dulu orang pada rata-rata berkemah. Jadi datang ke kemah-kemah mereka. Bi-Ukaw wa majinnah. Yaitu di-Ukaw dan di majinnah. Wa fi mawasifabil mawasim biminah. Demikian pula di tempat-tempat mereka di musim haji. Jadi seperti yang saya sebut kemarin, masih ingat bahwa di masa jahiliya ada haji. Jadi Pak Haji banyak di Mekah waktu itu. Tapi haji dia, haji jahiliya. Yang dulu yang mereka yang mewasai, Masjidil haram. Sampai Nabi susah berda'wah di situ. Padahal datuknya yang mengembalikan, yang menghidupkan kembali syiar itu. Yang menemukan zam-zam kan datuk dia, Abdul Muttalib. Yang mempa'amir datuknya, Husay, kemudian Hashim, kemudian Abdul Muttalib. Tetapi ketika beliau berda'wah, dihalang-halangi berda'wah di Masjidil haram. Karena haji-hajinya waktu itu, Pak Haji yang urusnya waktu itu, Jahiliya. Nggak mau disebut Pak Haji ya? Nggak mau? Kan nggak pas rasanya Haji Jahiliya kan nggak pas kan? Ya kita tinggalkan aja. Kita tinggalkan aja. Di musim-musim haji, Nabi datang ke kemah-kemah orang-orang yang datang haji. Karena kalau di musim haji, mereka semuanya pasti berkemah lamanya di di mana yang lama? Berkemah. Amalan haji yang paling lama. Nggak pernah haji nampaknya, tapi Pak Haji dah haji. Kita hitunglah. Satu. Berangkat tanggal 8. Kemina, hari teruya. Berapa malam di situ? Nggak pernah berangkat. Tuan-tuan langsung ke Arafah ya. Itulah. Kita memang biasa baik-baik. Taib. Di Arafah. Berapa lama di situ? Sudah lupa semua ini. Kita pasang sama. Asik lagi kita nampaknya. Di Arafah satu. Satu hari. Cuma karena jemaah kita langsung ke Arafah satu hari, satu malam. Taib. Di Muzdalifah. Setelah ukup di Arafah, Mabit di? Kok di Minah? Nau tak Mabit itu terlewat saja di Muzdalifah. Ini lepotong lagi. Ini Indonesia memang banyak potong kompas. Masa Mabit di Muzdalifah. Jadi, ringkas. Tetapi, Masya Allah, ingin cepat masuk surga. Orang ke Minah, terwia, kita langsung Arafah. Orang Mabit di Muzdalifah, kita langsung tebus Minah. Memang pandai orang Indonesia melobby. Kau Muzdalifah bin Muzdalifah, dirahmati Allah. Sampai di Minah. Eh, Muzdalifah lewat ya. Taib. Kalau langsung ke Minah, berarti Minah berapa hari? Tiga hari. Baik. Berarti orang paling lama di mana? Di Minah. Sampai bermalam-malam di situ kan? Tiga hari, tiga malam. Tambah terwia empat. Makanya jemaah haji dulu, di masa jahiliya itu, lamanya di? Nah, lupa lagi. Di? Di Minah. Di Minah. Karena mereka masih menghidup kalau yang namanya syiar. syiar. Tentu kan syiar itu. Mereka hidupkan. Rusaknya di mana? Di inti. Yaitu keyakinan. Dan ibadah. Kalau syiar, tidak. Tetap mereka hidupkan. Ka'bah dihormati. Tawab dihormati. Sa'i dihormati. Cuma isinya dirubah. Yang awalnya talbiah dengan sebutan labbaik Allahumma labbaik la syarikanak ditambah dengan la syarikanak illa syarikan huwalak. Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang memang engkau miliki. Artinya makhlukmu sendiri. Tapi syarikan, syarika sekutu yang engkau miliki. Dia tidak mencipta. Tapi orang dekat kepadamu. Yaitu para 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 wali-wali-walinya. Orang-orang salih sebelumnya. Yang disandingkan dengan Allah SWT. Dia tahu bukan tidak mencipta. Tidak. Tidak bertambah mafad. Tidak bertambah mafad. Tidak beri mudarat. Tidak. Cuma ini orang-orang dekat dengan Allah. Maka beribadah melalui mereka semakin cepat diterima. Itu dari mana dalilnya? Dari pikiran dan pikiran dan perasaan. Dikiaskan ke mana? Ke manusia dengan manusia. Sebab pejabat kalau nak cepat kita diterima proposalnya langsung kepimpinan tertinggi atau langsung lewat apa? Saya ulang lagi. Tuan-tuan siapa manajer tertingginya? Eh, pemiliknya. Apa istilahnya kalau pemilik perusahaan? Hah? Owner. Ya, owner ya. Jabatannya CEO. Saya tidak tahu. Semua lah. Kasih tahu gitu saja tidak mau kasih tahu. Nah, terus yang punya apa jabatannya perusahaan? Owner. Okay lah, owner. Owner kan dia tidak dia hanya pemilik tidak mengatur kan? Ini yang mengatur siapa? Nah, CEO. Khalas. Betul? Kalau dia terutama di bawahnya lagi? Bawahnya lagi? Yang selalu yang memutuskan itu siapa? CEO. Khalas. Nah, kita yang bawah-bawah ini langsung ke CEO. Tidak paham juga. Sama-sama tidak paham kita jadinya. Pegawai-pegawai rendahan seperti kita yang kerja lapangan, yang tugang tebang itu, kalau dia perlu mengajukan sesuatu langsung bertemu CEO-nya. Tidak paham? Harus bertemu Mandor. Terus? Manager. Kalau perlu di dekati manajernya baru sampai ke CEO-Tin. Ada itu panjang ceritanya. Pokoknya supaya dikabulkan harus punya koneksi. Lalu dikihaskanlah Allah kepada itu. makanya orang-orang yang punya koneksi, yang punya akses ke Allah disebut orang-orang salih. Sayangnya yang sudah mati pula. Yang sudah mati. Karena yang hidup kan tidak, kadang-kadang tahu dia tidak terima tundaknya kan. Ini syaitan mainnya di situ. dituruh mendekati melalui orang-orang salih yang sudah mati. Jelas maka mereka meminta illa syarik maka lahirlah namanya latah lahirlah namanya uzza kemudian manat apa ra'itum lata wal uzza wa manata thalitha dal ukhran jadi mereka menjadikannya orang-orang salih itu nama orang salih semua itu. yang dijadikan sebagai perantara-perantara antara makhluk dengan Allah karena menurut perasaan dan pikiran kita yang rendah-rendah ini yang kotor-kotor ini tidak mungkin langsung beribadah kepada Allah siapa dulu dong kita padahal mengkihaskan yang seperti ini adalah kiasun ma'al fariq selain bertentangan dengan perintah Allah berdo'alah langsung kepadaku ya kan aku kabulkan do'a orang-orang do'a bila dia do'a kepadaku jadi Allah tidak membutuhkan sekutu sekutu tapi orang orang koresh dulu dengan anggapan dengan perasaan dan pikiran membandingkan Allah dengan orang-orang pimpinan mereka harus punya koneksi maka dicarilah koneksi-koneksi untuk mencepatkan terkabulnya do'a ma'asyur kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi di musim-musim haji Nabi berusaha mendakwahi mereka dakwanya apa sembahlah Allah saja dari labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarikan la syarikan la il la syarikan hu la ini kan tidak ada asalnya ini kalimat il la syarikan hu la tidak ada ajarannya dari Nabi manapun bahkan Nabi semuanya melaram itu yaitu berdoa melalui peran perantara orang yang sudah dahulu meninggal itu dilarang semuanya oleh para Nabi alaihim assalam nah sekarang mereka masukkan dari Ibrahim tidak dari Nabi Ismail tidak Nabi Muhammad jelas sebelum kan maka Nabi ingin kembalikan ke jalur asli lagi bahawasanya kembalikan apa namanya tauhid itu yang bersih dari kesyirikan jelas maka itu da'wah Nabi alaihissalatu assalam maka Nabi mencari-cari mereka atau mengikuti tempat dengan mereka datang ke kemah-kemah mereka untuk mendakwahkan at-tawhid mendakwahkan ibadah hanya kepada Allah sahaja tapi ia pun jadi Nabi datang ke kemah-kemah jemaah itu di Mina berarti orang-orang jahiliah juga pergi pergi haji pergi haji cuman hajinya versi jahiliah aslinya sama cuman dimodifik dimodifikasi tambah sana sini tambah sana sini sehingga gara-gara itu hilanglah nilai-nilai utamanya itu haji itu isinya semuanya tawhid tapi mereka rubah talbiahnya dirubah kemudian sa'i antara safa dan marwah mereka sampai di marwah mengusap-ngusap berhala manat berhala manat di marwah berarti syirik lagi itu memiohon kepada berhalanya padahal ini asalnya untuk mentauhidkan Allah sebagaimana Nabi sesungguhnya disyariahkan tawaf dan sa'i antara safa dan marwah untuk mendirikan zik zikrullah bukan mendirikan zikru al-awthan sebutan berhala-berhala hanya untuk berzikir pada Allah yang jauh daripada kesyirikan tapi mereka lakukan itu apa sebab kena menurut perkiraan dan menurut perasaan dalil gak ada tapi pikiran menyatakan itu makanya pikiran tanpa dalil itu namanya mengikut hawa pikiran perasaan tanpa dalil itu namanya mengikut hawa kapan baru menurut hidayah bila mengikuti mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi alaih salatu wassalam yakur Nabi berkata Nabi katakan siapa yang mau melindungiku siapa yang mau menolongku sampai saya bisa menyampaikan risalah menyampaikan amanah dari Rabbku maka dia diberikan surga diberikan surga inilah dakwahnya dulu Nabi alaih salatu wassalam inilah dakwah Nabi alaih salatu wassalam siapa yang mau membantuku siapa yang mau menolongku untuk menyampaikan risalah Allah ayat ayat Allah apa balasannya surga Nabi tidak menjadikan kekuasaan sehingga sebenarnya orang-orang Quraish orang Arab tidak perlu Nabi akan merebut merebut kekuasaan karena Nabi bukan berpolitik Nabi bukan dalam rangka mencapai kekuasaan tetapi Allah berjanji siapa yang menegakkan agama ini Allah akan beri itu kepemimpinan makanya jangan kejar kepemimpinan karena Nabi memulainya dengan dakwah kepada mentuhikan Allah seperti yang Allah inginkan bukan seperti yang kita yang kita inginkan kaum muslimin dan muslim dirahmati Allah ini pula yang dulu diingat dilakukan oleh ketika Jazira Arab dia di akhir-akhir kekuasaan khilafah Osmaniyah tahu itu khilafah Osmaniyah masih ingat Turki Osmani itu Jazira Arab boleh dikatakan tidak terawat atau tidak terkuasai oleh Turki Osmani pada umumnya sehingga ilmu pada waktu itu sudah sangat jauh keadaannya orang kalau pergi haji masa itu itu kalau pergi misalnya dari Irak menuju Mekah pokoknya mereka banyak yang menulis wasiat kalau menulis wasiat maknanya apa iya artinya kemungkinan tidak pulang lagi kecuali namanya tasking tidak amannya diperjalanan di Jazira Arab kuburan-kuburan yang dulu dilarang oleh Nabi ditinggikan sekarang sudah mulai banyak dibina waktu itu di masa-masa akhir Turki Osmani itu sehingga ini menarik atau membuat prihatin yang sangat besar seorang ulama besar waktu itu Syed Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi beliau melihat keadaan seperti itu sangat bertentangan dengan apa yang dulu didakwakan oleh Nabi SAW iaitu memuja dan memuji selain Allah subhanahu wa ta'ala banyak kuburan-kuburan yang dijadikan sebagai tempat-tempat mencari barakah tempat-tempat untuk berdoa lebih diharapkan daripada berdoa di rumah-rumah Allah daripada masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala orang lebih yakin berdoa dekat kuburan daripada berdoa di 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 masjid subhanallah di masjid jelas jelas Allah subhanahu wa ta'ala akan kabulkan dia berjanji duduk antara azan dan kamat menunggu salat dan didoakan kepada malaikat tapi mereka mencari-cari berdoa di tempat-tempat yang dikeramatkan itu melihat itu sih prihatin maka apa yang beliau lakukan mendatangi para umarak pemimpin-pemimpin kabilah-kabilah karena sudah tidak terini lagi terkontrol oleh Turki Usman banyak negara-negara kecil di dalamnya atau lebih tepatnya suku-suku yang dipimpin oleh amir masing ada amir ahsa ada amir diriyah ada amir ini dan seterusnya mereka tidak dibawa kendali Turki Usman akhirnya saya mendatangi berbagai umarak tapi kebanyakan menolak apa yang beliau tawarkan yaitu tauhidkan Allah s.w.t jangan sekutunya dengan sesuatu seperti yang didakwa kena ambil alaihissalatu wassalam dulu nah untuk saya apa kata mereka bagimu surga kalau surga jadi masing-masing tidak perlu saya bantu saya katanya akhirnya yang menerima waktu itu adalah amir diriyah itu si Muhammad bin Su'ud Al-Kabir akhirnya dimulailah dakwa didukung oleh salah seorang umarak seorang pemimpin kabilah itu Muhammad bin Su'ud yang dari kolaborasi ini lahirlah negara yang sekarang disebut dengan kerajaan Arab Saudi dinisipatkan kepada atuk mereka ahli su'ud begitulah kalau muslim yang muslimat dirahmati Allah s.w.t akhirnya dengan izin Allah kemudian perjuangan yang tiada henti walaupun selalu diprovokasi dan difitnah dakwa itu tapi Allah inginkan negara itu berdiri dengan izinnya sehingga kembalilah keamanan sampai disebut oleh Amir Syakif Arslan seorang pujangga dari Lebanon bukan dari dalam sendiri dari negara Lebanon bisa beliau menyebutkan bahwa pada tahun 80-an 80-an ya dah berapa tahun dari sekarang 40 tahun sekitar 40 tahun tahun yang lalu Amir Syakif Arslan seorang penulis dan pujangga besar Lebanon pernah menggambarkan keadaan di Tanah Jizir Arab setelah berdirinya kerajaan itu bahwasannya seorang anak gadis musyapir sendiri dari Makkah atau Madinah ke Makkah jarak Madinah Makkah berapa hanya 421 kilometer dengan jalan tol sekarang highway sekarang sekitar 421 kilometer jauh pada kata sudah boleh menjama' itu kalau Masjab Syafiq 80 kilo 400 bagi 8 berapa 400 bagi 8 5 kali jarak jama' kasar yang ditetapkan oleh Imam Syafiq Rahimahullah nah berjalan dia dengan segenap perhiasannya emas berat yang ada pada badannya sendirian tanpa dipenemani mahrumnya maka tak seorang pun yang berani mengganggunya di perjalanan tak akan ada orang yang akan berani mengganggunya di perjalanan saking amannya negeri itu Alhamdulillah Alhamdulillah tahun 80 tahun 80 itu pernah dibuat sebuah penelitian oleh badan kriminologi dunia meneliti kriminal kriminalitas yang terjadi di kota-kota besar di seluruh dunia maka didapatkan angka kriminalitas 13 tahun di Arab Saudi sebanding dengan 1 menit di kota Chicago 13 tahun sebanding dengan 1 menit di kota Chicago Chicago di mana Amerika depannya ke situ belum saya juga belum 13 tahun berapa menit 13 tahun berapa menit Alhamdulillah oh itu kan lama tahun 80 kemarin tahun ini tahun 2021 ini ada lagi sebuah penelitian dunia yang berpusat di saya lupa Amerika itu di England bahwa masuk Madinah sebagai kota paling aman bagi kaum wanita Madinah adalah kota termasuk paling aman peringkat kedua menurut ukuran mereka peringkat kedua paling aman bagi wanita atau kalau tuan-tuan tidak percaya walaupun itu sendiri saya hanya menukil dan saya pun sudah mengalami hal yang sama berjalan saya dengan keluarga mobil sendiri lama tak ketemu orang tapi Alhamdulillah aman saja aman saja siang malam pagi petang Alhamdulillah orang di sana mobil-mobilnya mewah-mewah tetapi tak pakai penjaga dia tidur di lantai lima mobil lain robernya lain rober mahal apa murah mahal berapa berapa ratus ribu berapa ratus ribu iya tanpa ada garasi tanpa ada security Alhamdulillah bisa tidak bisa tidak kita seperti itu tapi nyaman tidurnya bisa juga tapi tidak tidur sebentar-sebentar tengok di jendela masih ada pun tidak mereka tidurnya Alhamdulillah jadi begitu aman yang muslim kenapa mendirikan kalimat tawheed ini membuat orang dengan cara yang benar Allah berikan keamanan itu orang-orang yang beriman tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman mereka yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapat hidayah kemudian Allah juga berjanji andainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa maka kami bukakan bagi mereka keberkahan dari apa yang turun dari langit dan yang tumbuh dari bumi dulu orang-orang jazir Arab khususnya Mekah dan Madinah seperti yang diceritakan oleh orang-orang tua mereka ya kami langsung terima dari orang-orang tua mereka yang umur waktu itu umur 70 tahun ke Akas mereka masih mengingat bahwasannya dulu sebelum kerajaan ini berdiri kami selalu mengharapkan sisa-sisa bekal jemaah haji dan umrah dari seluruh negara khususnya Indonesia Indonesia punya jasa juga ya Indonesia punya jasa juga jangan dilupakan gak makanya ketika saya bertemu atau ketika kami terjadi dialog dengan salah seorang Dubez Arab Saudi waktu itu di Wogor di Cisarua waktu itu saya bertanya suatu pertanyaan bagi beliau penting sehingga dari duduk dia berdiri pertanyaan lain dijawab sambil duduk pertanyaan saya dijawab sambil berdiri dibuka berdiri dia saya menanyakan tentang hubungan antara kedua negara yang dulu sudah pernah saya tanyakan ke Dubez Indonesia untuk Arab Saudi jawabannya mirip satu cuma satu bagi bahasa Indonesia satu bagi bahasa Arab di tempat yang berlainan apa jawaban beliau dengan mukaddimanya andainya dada dada kami di belah lalu dilihat jantung hatinya disana terukir nama Indonesia yang paling pertama cintanya kepada negeri ini subhanallah mungkin karena saja dana-dana kita dulu ya ya mungkin kemudian posisi kita orang Indonesia memang bagus-bagus akhlaknya orangnya santu-santut tidak ada yang keras-keras jarang itu keras ya kan sekarang aja karena diadu-adu orang kita sebenarnya diadu-adu mau juga tuan-tuan ya beda dikit mau juga diadu-adu ini duduk ini ini duduk ini makanya tinggalkan fitnah itu makanya berhentilah menyebar fit nah kesalahan itu tetap ada semua orang kalau kita mau nanti tak ada ulama' satu pun yang kita baca bukunya karena ada yang sengaja pun ada yang sengaja pun ada cuman kita ketika ada terjadi pemalsuan tolak itu hadis palsu kan kita tolak tuntun aja yang memakai hadis palsu saya tidak mau saya terima hadis palsu syariat palsu kita tolak tuntun aja yang memakai syariat yang dipalsukan kalau itu kalau muslimin nama semua dirahmati Allah inilah dulu Nabi SAW tawarkan siapa yang mau membantu dakwah ini itu dilakukan oleh syekh siapa yang mau membantu dakwah ini saya tidak janjikan apa-apa kecuali apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW mudah-mudahan masuk surga mudah-mudahan diberkahi Allah SWT diberikan kekuasaan semakin kokoh dan kuat Alhamdulillah buah dari dakwah itu adalah lahir sebuah negara dengan dasar Al-Kitabu wa-Sunnah dimunyikan dalam aku nama undang-undang dasarnya dasar negaranya ada Al-Quran dan Sunnah mengikuti pemahaman sahabat Nabi SAW yang disebut dengan As-Salaf As-Salih inilah dasar negaranya Alhamdulillah semoga Allah memuatkan kaum Muslim negara-negara Islam dimanapun berada baik masuk waktu kita solat dulu ya azan dulu atau solat dulu azan dulu habis itu kapat ya lah berarti saya minta diri dulu sebentar ya terima kasih dan mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Terima kasih. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat, kalah tinggalkan perbuatan itu. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu kemuslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Semoga Allah terima salat kita. Terkabulkan doa, harapan dan perbintaan kita. Selanjutnya Jabir Abdullah menceritakan bahwa Nabi AS tadi meminta kepada kabilah-kabilah yang datang di musim haji atau di musim-musim pasar raya mereka di munasabah-munasabah berkumpulnya banyak orang. Lebih khusus tadi di musim haji yang meminta kepada bangsa atau suku-suku yang lain untuk membantu dakwah ini. Jadi bukan membantu dirinya, membantu dakwah. Karena Quraysh selalu menghalangi dakwahnya. Tapi tidak menghalangi Nabi untuk hidup bersama mereka. Nah, dakwahnya saja. Hatta innal rajula layakruju minal yaman aw min mudar. Kada khal payaktihi qawmu payakulun ihdhar ulama Qurayshin layaftinuk. Sampai-sampai orang jauh dari Yemen sana datang ke Mekah atau dari Bani Mudar yang mana bulan Rajab dinisbatkan kepada Raja Mumudar. Karena suku besar Quraysh itu dibagi kepada dua Rabi'ah dan Mudar. Ini indu'ah. Na'am. Kada khala payaktihi qawmu payakulun. Ada orang yang datang pergi haji ke Mekah. Ya. Nanti orang-orang kabilahnya mengingatkan ihdhar ulama Qurayshin. Layaftinuk. Hati-hati. Jangan sampai bertemu dengan anak muda Qurayshin. Maksudnya siapa? Rasulullah SAW. Masih dianggap padahal menurut aslinya gulam itu dipakai untuk anak-anak yang belum balik. Jadi kanak-kanak Quraysh. Itu untuk merendahkan Nabi SAW. Kemudian dipakai pula untuk sebutan hamba sahaya. Budak. Jadi hati-hati dengan budak Quraysh. Maksudnya Nabi SAW. Jangan sampai kamu terpedaya olehnya. Jadi semua orang sudah menyebar beritanya hati-hati dengan dengan anak apa namanya dengan budak Quraysh itu. Nabi SAW. Mereka pada nunjuk tutup-tutup orangnya. Jadi kalau kita jalan, kita tengah-tengah orang ramai, semua nunjuk ke kita. Dengan senyuman sinisnya. Kira-kira gimana rasanya ya? Nampak dari cara mereka bercakap. Begitu kan? Maksudnya. Dengan sibirannya ke Nabi SAW. Sambil nunjuk-nunjuk ke Nabi SAW. Tuh. Yang mana orangnya? Tuh. Itu ya. Wah. Akhirnya, ada yang komentar yang agak-agak kedengaran. Ada juga. Yang melecehkan Nabi SAW. Wassalam. Itu orang tak ngerti. Itu orang. Itu macam-macam lah. Ocehan-ocehan. Jadi memang cara-cara jahiliah itu selalu nak menjatuhkan. Dan melecehkan dan merendahkan. Kalau ada orang berdakwanya suka merendahkan, melecehkan, membodoh-bodohi, tak berakal, tak berilmu, tak berapa namanya, mesti belajar lagi dan seterusnya. Sebenarnya ini orang kekurangan hujah. Tinggal lagi cerjah. Tinggal lagi penghinaan. Karena orang tak punya kelebihan, tentu kelebihan orang yang akan di dihilangkannya. Padahal sebenarnya kalau benar berilmu, sampaikan. Buktikan. Bukan dengan mencahci dan menjelah. Karena Nabi tidak mengajarkan kita mencahci dan menjelah. Allah melarang kita. Apalagi mencahci orang Islam. Merendahkan orang Islam. Apalagi yang direndahkan da'i dan para ulama. Tetapi orang-orang yang kekurangan hari ini santai ajalah. Tapi kalau untuk akhirat harus berlari kencang. Untuk ibadah itu harus lebih serius. Cera rezeki, setengah-setengah serius ajalah. Buktinya orang yang tidak berpendidikan tinggi, banyak duitnya. Orang-orang yang berpendidikan, sikit duitnya. Tidak percaya ya, Tuan-tuan? Tengoklah ya. Coba nanti buat angkit di kampung-kampung gitu itu. Yang paling banyak duitnya yang tinggi sekolah atau yang tidak sekolah? Saya di kampung saya lah dulu. Yang kaya-gaya betul itu. Kalau masuk kami, ada anda kayu. Saat duitnya, rata-rata yang tidak sekolah, rata-rata yang tidak sekolah, sekolah tinggi. Itu tandanya rezeki, tidak perlu pintar-pintar betul. Tapi kalau untuk menjadi ulama, menjadi orang yang serius, mengurus akhirat, memang harus cerdas. Makanya Nabi menyebutkan, El-Keyis mendanam rapsahu wa amila lima badan maut. Yang cerdas sesungguhnya itu, yang menganggap dirinya di sini tergadai. Sehingga dia beramal untuk membabaskan dirinya di akhirat. Itu yang cerdas. Makanya, kalau tidak cari duit, tidak perlu tinggi-tinggi sekolah. Kalau tonton, nyekolakan anak, kuliahkan anak untuk cari duit, suruh berhenti sekarang. Saya bilang sama mahasiswa saya juga, tonton buka apa sekolah? Nak cari duit banyak? Tidak dapat di sini. Di sini ilmu yang banyak. Duit? Banyak juga ya? Bayarnya. Makanya kalau muslimin dan muslimat, jadi mereka pada menunjuk-nunjuk Nabi Alayhi Salatu Wasallam. Hatta ba'athanallahu ilahi minyathif. Sampai akhirnya. Kan biasanya kalau yang namanya kesulitan itu sudah sampai klimaksnya, akan iya. Malam itu bila sudah pekat sekali, gelapnya akan akan menyingsing pajar. Itu biasanya. Setika memuncak-muncaknya, pasti ada jalan keluar. Fa'innama'al usri yusrah. Pasti ada. Makanya tentu kalau sedang diuji betul, bersabar, tahan nafas, insyaAllah akan ada solusi. Ma'asur kiram diram hati Allah. Sampai Allah bangkitkan kami kepadanya dari yathrib. Kami yang dari yathrib. Karena jabir dari khazrah setelah. Lalu kami terima dia. Kami lindungi. Dan kami benarkan. Sehingga satu persatu kami keluar dari yathrib dan bertemu dengannya beriman kepadanya. Dan dibacakan olehnya Quran. Ini Nabi itu berakwa dengan Al-Quran. Setelah mendengar Nabi bacakan itu balik ke keluarganya. Keluarganya kan ikut Rasul Islam. bi-Islami. Sehingga tiap hari Madinah semakin semakin ramai orang Islamnya. Sehingga sehingga tidak satu pun rumah atau satu kampung di Madinah kecuali terdapat sekelompok orang Islam di situ. Yuzhirunan Islam. Menampakkan Islamnya. Kemudian mereka mengikutinya perintahnya semuanya. Faqulna Hatta Mata Natruku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yutradu Fijibali Mekah Sampai mereka kami berkata sampai kapan kita biarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di obok-obok di gunung-gunung Mekah. Da'wah di sini dikejar. Da'wah di sini dikejar. Tapi kalau Nabi tidak dakwah tidak diapakan bila berdakwah kalau menggali tapi tidak diapakan sama sekarang kita kalau diam saja misalnya saya misalnya ngajar jadi pondok ngajar jadi apa barangkali tidak apa-apa tapi kalau sudah mulai ngaji pasti banyak yang banyak yang banyak yang ngintip-ngintip itu banyak itu ya sebanyak itu bunga yang diambilnya sampah juga. Mana tahu kita kan tak sengaja kadang ada sampah di dalam juga yang namanya kita sedang metik buah kadang terpotong tidak da'wah? Nah itu. Jadi da'wah yang gugur satu itu kadang-kadang kadang-kadang harus digugurkan kadang-kadang terasa kadang gugur dia itu yang diambilnya bunga-bunganya tidak. Dasar manusialah manusialah lalat. Lalat kan dicari sampah tapi kalau yang namanya apa yang namanya lebah lebah itu yang dicari yang nektar yang manis kemudian sehingga yang ditebarnya juga manis dan menyehatkan. Tapi kalau lalat cari yang kotor-kotor bila hingga menimbulkan penyakit. Jadi kalau ada orang yang kerjanya mengumpulkan kotoran-kotoran dari segi banyak kajian ketahui lah dia membawa penyakit bagi umat. penyakit bagi umat yang seperti-seperti ini jauhi. Kalau perlu bawa apa namanya reket reket listrik itu untuk penangkap atau pembasmi lalat. Ini lalat ini tak boleh banyak. Suka nama lalat. Bila lalat banyak pasti banyak yang rusak. Makanan rusak apa semua yang rusak. Dia membatalkan ulat. Mereka kalau orang yang kerjanya seperti ini mengumpulkan lalat-lalat seperti ini itu patut kita menjauhi. Apa sebab? Sebanyak itu bunga sampah juga yang diambilnya. Kotoran juga yang diambilnya. Coba ingat sekali-kali di bunga itu hisap nektarnya itu insyaAllah sehat. Tapi enggak. Lalat itu selalu saya disampah. Semoga Allah menjauhkan kita daripada yang seperti ini. Jadi sampai kapan Nabi itu diusir-usir di gunung-gunung Mekah. Kan Mekah kan banyak gunung-gunungnya. Sehingga Nabi selalu berda'wah dalam keadaan khawatir, takut. Akhirnya sebanyak 70 orang dari kami dari gunungan Ansar datang kepada Nabi S.A.W. hatta kadimu alehi fil musim sampai datang menemu Nabi di musim hajih. Lalu kami membuat perjanjian dengan Nabi tentu saja rahasia ini. Ini janji tidak bisa dibamilis. Harus dengan kerahasiaan yang sangat-sangat rahasia. Sebab apa? Nanti ketahuan orang Quraish dibubarkan. karena orang Quraish suka membuarkan pengajian. Orang Quraish suka membuarkan pengajian. Tapi membela kesirikan. Jelas? Jadi mereka suka membuarkan pengajian. Sihin. Hah? Tidak ada Quraish lagi lah. Quraish tidak habis selama saja dia kan tidak habis. Nah sekarang masa ada juga anak balik jahili lagi. Semoga Allah berhidayah. Hatta qadimu alihi bin musim. Maka berjanji di Syi'bil Aqaba. Di sebuah tempat di Aqaba yaitu di sebelah gunungnya ke arah Aziziyah itu dan sebelahnya Minah sebelahnya ini. Jadi mereka di jauh dari keramaian di di Minah. Kan Minah ramai musim Kami berkumpul yaitu satu dua orang. Jadi datang satu-satu atau paling banyak dua dua orang. Dan itu dari berbagai arah supaya tidak terendus. Kalau ramai-ramai nanti yang namanya ramai-ramai suara kaki aja kan kedengaran kalau sudah ramai-ramai kan. Sampai akhirnya kami bertemu di suatu tempat itu. Faqulna Ya Rasulullah Lalu kami katakan Ya Rasulullah Nubayyuk Kami ingin berbaikat kepadamu. Artinya berjanji setiap. Qala Tubayyuni alas sam'i watta'ah Kalian berbaikat kepadaku untuk mau mendengar dan ta'an. Inilah me'at mereka. Itu mendengar dan ta'an. Bukan mendengar tapi mendebat. Mendengar dan ta'an. Ini kalau mendengar saja ngangguknya. Ya bukan anak kita kadang ada sebagian kan. jangan lagi kamu cabut juga sekolah dia menjadi ngangguk. Tak lama saat itu datang telepon dari kepala sekolah Assalamualaikum Ustaz Ya anak Ustaz cabut lagi baru pagi tadi nasihati ngangguk-ngangguk iya abis itu datang telepon ini namanya mendengar tapi tidak datang. Kita kan banyak dengar sehari ini banyak sekali orang mendengar tapi tidak datang. Kata Nabi begini oh tidak mungkin begitu ya Rasulullah akhirnya mengajar Nabi agama ini Nabi sudah katakan begini memberitakan begini lah menurut saya tidak masuk akal itu ya Rasulullah kira-kira kalau ada Rasul sekarang berani Bapak bilang itu tidak masuk akal ini mentang-mentang Nabi tidak ada berani bilang tidak masuk tidak masuk akal iya misalnya apa zakat kalau kambing berapa ekor berapa zakat kan 40 kalau kerbau 30 kan tidak adil katanya tidak masuk akal katanya apa sebab 30 ekor kerbau berapa harimu duitnya 30 ekor kerbau tidak pernah beli kerbau ini apa ini korban kerbau oh sabi ya sabi oke sabi berapa ekor berapa berapa ribu sekor oh juta duit kita memang banyak kalau orang ribu-ribu kalau kita juta berapa juta 17 17 kali 3 10 17 kali 30 30 30 30 kali 10 300 juta kan 3 kali 21 321 iya 321 juta 321 juta emang ya iya itu saya salah hitung oke 321 juta kambing berapa 40 ekor berapa duit 80 betul itu 100 lah ya 100 2 juta 500 100 juta masa yang punya sapi tunggu harganya 300 juta baru zakat ini kambing baru nilai 80 juta ada wajib zakat tidak masuk akal menurut saya kira-kira kalau nabi hadir mungkin ada keadilan tanpa Allah dan Rasul tidak tidak mungkin jelas makanya ini contoh tidak masuk ke akalnya sehingga dia mendapat nah inilah nabi ambil bayat yang mau mendengar dan mau tak Rasul memberitakan ada azab kubur lalu antun bilang tidak masuk akal didebat lagi nabi sallallahu alaihi sallam ya tidak mungkin azab kubur akhirnya mereka mengingkari azab kubur dengan alasan dalemnya tidak katil dan masih banyak kaum muslimin hari ini yang dengan subhan menolak mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pikiran dan dengan perasaannya baik baik sedang bersemangat maupun sedang tidak bersemangat dalam riwayat lain dalam keadaan suka dan tidak tidak suka kan tidak semua perintah itu kita suka kan tidak semua perintah kita suka orang jahiliah itu kan dulu binikah bisa berapapun seperti ngailan ketika masuk islam istrinya 10 istrinya 10 badan sebelumnya di masa jahiliah masih rencana nambah lagi pas masuk islam kata nabi sallallahu alaihi sallam ceraikan 6 tinggalkan 4 awak nak nambah rencana tiba-tiba hilang kurang 6 tapi kena janji dengan nabi as-salam mau mendengar mau mengikuti dia lah kesanakan orang-orang dulu minuman keras itu minuman wajibnya kalau pergi ke rumah kawan tidak dikasih khamar itu namanya tidak pemurah sama dengan kalau sekarang datang rumah teman tidak kasih rokok tidak pria punya selera iya kan iya tak dulu kalau jumpa buya jumpa kiai kalau kita alumni tidak bawa rokok dua slot dianggap sandri kurang kurang apa namanya kurang tidak mengingat jasa gitu gitulah lebih kurang jadi mereka kalau tidak apa tidak kasih minuman keras pasti mereka dianggap kurang menghormati kamu tapi lalu ketika turun ayat sesungguhnya khamar taruhan mengundi nasib dengan adak kemudian berhala-berhala adalah kotoran amalan syaitan maka jauhi ketika ayat itu diumumkan di medinah maka awutal waktu itu sedang megang gelas seperti ini ya datang berita dibawa oleh muda di rasulullah yang mengumumkan langsung ditumpahkan dan dipecahkan benyananya jadi bukan hanya kalau kita kan tidak supaya tidak kembali lagi bekasnya sampai tempat-tempatnya dibuang dipecahkan subhanallah kalau kita kan kasihan ini mubazir terakhir terakhir besok tidak uat lagi habisin aja dulu yang ini tidak mereka buang semuanya ini namanya asam uat apalagi di masa masa sulit masa-masa sempit lagi yang konsekuensinya luar biasa nanti akan dijelaskan dalam reak sebelumnya tapi karena waktu kita hari ini mungkin tidak mungkin kan kita panggil sebagiannya dan mau mengeluarkan biaya ya biaya dakwa ini perlu biaya dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit ya berarti siap berkorban maksudnya siap berkorban karena ini perjuangan karena ini perjuangan yang kalau berhasil akan merupakan kemenangan yang luar biasa itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan sanggup mengatakan yang benar sekalipun dicelah oleh orang mengatakan yang benar karena Allah dan tak takut celahan orang yang mencelah kan dibilang tadi Nabi kan dibilang gila dibilang tukang fitnah tukang rawa-rawa agama iya membawa alasan baru dan sebagainya dan fitnah yang lebih besarnya adalah akan merebut kepuasaan Quresh hancur kita mengacau keamanan masyarakat dan kalian berjanji akan menolong saya melindungi saya apabila saya nanti pindah ke tempat kalian seperti kalian melindungi diri kalian sendiri saya saya hanya bisa menjanjikan apa yang Allah janjikan yaitu surga saya tidak janjikan ke kalian nanti kalau sempat kita sukses dalam dakwah ini kamu Abu Bakar jadi menteri besar kamu Umar jadi Panglima tertinggi kamu Usman menteri ekonomi Ali kamu nanti menteri pemuda dan olahraga Abdul Rahman bin Awab menteri perdagangan dan tidak ada Nabi tidak janjikan itu ini janji seperti ini janji kecil ada yang lebih besar yaitu surga janji seperti ini janji kecil bahkan dua rakaan solat sumbu lebih berharga dari itu ya kan dua solat sumbu lebih berharga makanya janjinya surga Nabi berani menjanjikan itu karena Allah yang memberitahu siapa yang taat kepada Allah dan Rasul seperti ayatnya diwajahkan oleh Imam kita tadi siapa yang taat kepada Allah dan Rasul mereka akan berkumpulkan bersama para Nabi para sedik dan para suhada dan orang-orang salih kabar di akhirat dimana itu dapat tafsir ini tawban pembantu Nabi yang mantan Abbas yang diberdekakannya itu saking sayang dan cintanya pada Nabi sempat bolak-balik pulang datang lagi ke Nabi sampai di rumah ingat Nabi menangis dia balik menjumpai Nabi lebih dari mencintai keluarganya inilah iman karena memang harus kita mencintai Nabi lebih dari mencintai diri sendiri dari keluarganya dari anak daripada istri dan dari sejuruh manusia ini tawban lalu dia katakan ya Rasulullah saya sekarang ini bila rindu kepadamu bisa saya temui juga sekarang cuman di akhirat saya gak tahu ya Rasulullah besok di akhirat tentu engkau bersama para Nabi kan tinggi tempatnya di perdosil kalau saya kan gak sampai ke derajat itu nah gimana caranya Rasulullah sedih dia kalau kita mati nanti di dunia masih bisa kan akhirat kita gak tahu Nabi terdiam gak punya jawaban Nabi alaihissalatuh karena Nabi tidak membuat sendiri syariat ini kecuali atas izin ilahi nak lama turun ayat Allah yang langsung jawab karena ini hak Allah untuk menentukan tempat kita di akhirat siapa yang taat pada Allah jadi bahasanya siapa yang taat pada Allah bukan siapa yang mendengar perintah Allah tidak siapa yang taat pada Allah war rasul dan rasul s.a.w. maka mereka dikumpulkan dengan para Nabi para sediq para suhada dan orang-orang rasa salih dan mereka teman terbaik nah tenanglah tauban berarti ada kemungkinan bertemu Nabi s.a.w. di akhirat oleh itu pemusulim ketika seorang Arabi datang bertanya ya rasul Allah matas kapan terjadi kiamat Nabi tanyakan memang kamu sudah siap memang kamu sudah siap dengan kiamat apa yang kau siapkan tentunya Masya Allah Arabi ini walaupun bukan orang pendidikan tinggi tidak punya serjana di bidang komunikasi tetapi dengan murni dari hati dia menjawab saya hanya menyiapkan hubullah warasul saya hanya mencintai Allah dan rasul itulah bekal saya dijawab oleh Nabi s.a.w. al-rajulu awil awlmar ma'aman ahba seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai tapi ingat cinta bukan klaim kadang-kadang kan cintanya mengaku cinta tapi pas diminta sesuatu tidak berani berkorban ya kan nah katanya cinta 10 hati memang cinta sama kamu tapi yang diharapkan kena traktir terus tidak pernah nak traktir tidak mau berkorban sedikit pun cinta apa namanya katanya cinta Allah dan rasul tapi suka menyalak dari perintah Allah dan rasul suka bikin modus untuk melanggar larangan Allah dan maksud mana cintanya karena cinta itu mesti berbuah ketaatan makanya ketika ada seorang ibu bertanya kepada saya waktu itu iswami saya ustaz sangat taat sama saya saya bilang bagus itu berarti dia lebih mencinta ibu daripada ibu mencintai dia iya karena siapa yang taat pasti lebih cinta daripada yang yang tidak taat karena cinta itu buahnya taat kalau kau jujur dalam mencintainya pasti kau taat kepadanya karena orang yang mencintai pasti taat kepada yang dicintai cuman sayang kalau cinta manusia kadangkan berlebihan kata ibu itu sampai dia melalaikan orang tuanya ini tidak benar gara-gara cinta istri lupa pada asal muasal diri dimana asal itu dari orang tua istri ini kan ketemu setelah bersara itu pun kalau kita masih ada kasih belajar kalau tidak tidak jaga kita lagi ada uang abang abang disayang tak ada uang abang silahkan terbang Allah mustahil orang tua tidak di saat kita sangat mutu dia yang jaga kita dia yang pelihara kita dengan sepenuh hati ini mohon maaf kemuslimin kita menjaga orang tua ya dengan harapan cepat mati ya banyak gitu kan kapan lah mati tapi kalau orang tua dulu memelihara kita dia berharap kita cepat besar dan tumbuh menjadi orang yang baik itu bedanya kita jaga juga tapi ada kadang-kadang apa namanya kebosanan kita tidak pernah bosan menjaga kita makanya seorang ibu bisa menjaga 10 orang anaknya tapi 10 orang anak tidak bisa menjaga satu orang ibunya mana hebat orang tua itu anak maka mereka harus lebih ditinggikan martabatnya harus lebih kita junjung tinggi titahnya dan lebih hebat daripadanya adalah Rasulullah dan lebih hebat lagi adalah Allah ini sebagian daripada riwayat Jabir ini kita bisa sampaikan lagi nanti di pertemuan bulan hadapan semoga masih panjang umur murah rezeki meraukah hidup dan senantiasa dibawa rahmat taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala saya kira karena belum selesai tidak ada pertanyaan ya ya waktupun habis juga terima kasih dan mohon maaf subhanahu bihamdik asyadu an la ilaha ila anta astabru wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di para sahabat itu kaum muslimin yang terbayang bagi mereka itu adalah infaq yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabarakatuh wa ta'ala semua kita boleh klaim sekarang kamu cinta Nabi cinta Ustaz cinta Nabi cinta Ustaz termasuk saya cinta Nabi cinta 8 tahunnya besok di akhirat maka penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri wakul dan setiap dan setiap jual beli yang mabrur ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat tinggalkan perbuatan itu parameter amal kita salih tak salihnya di salat kita bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi alaih salatu wassalam maka insyaallah amalan yang lain ini ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kalau tinggalkan perbuatan itu kamu adalah sebaik prajurit cuma lihat kamu adalah sebaik prajurit maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga